Anak-anak, ini adalah kulit baru, namanya Dante, dia ini pindahan dari... Surabaya, Dante juga pernah sekolah di Singapura, Australia juga pernah, ya kan sayang? Oh iya, perkenalkan, saya ini mamanya Dante. Terima kasih bu. Sama-sama pak. Anak-anak sekalian, bapak sangat menginginkan kalian semua membantu Dante di dalam bersosialisasi di sekolahan kita ini, ya? Iya, itu udah pasti. Pokoknya kalian jangan musuhin Dante ya, soalnya anak-anak ini aduh, anaknya rajin, sopan, pinter. Ganteng lagi, ya kedu maaf. Tami? Tami? Iya pak. Dante duduk sama kamu, ya? Ayo, Dante. Iya pak. Tapi pak, kenapa dia harus duduk sama saya sih pak? Kan masih banyak tempat yang lain. Loh, 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 kamu bagaimana sih Tami? Kamu gak dengar apa kata mamanya Dante tadi? Hah? Dante itu orangnya rajin, orangnya cucur, orangnya selalu bekerja keras. Jadi, kenapa harus duduk sama kamu? Biar kamu kecipratan jadi pinter, ya? Permisi ya, bu. Pak, pak, apakah gak sebaiknya Dante itu duduk sama anak yang lain aja pak? Jangan sama anak perempuan. Saya takut nanti mereka jadi... jadi... Pacaran. Iya, itu dia maksud saya pak. Soalnya Dante itu masih kecil. Nanti mereka... Ibu gak usah khawatir. Ibu tenang-tenang saja. Bang, si Tami itu gak bakalan suka sama anaknya ibu kok. Orang dia sukanya sama si bola. Bola? Ada anak baru namanya bola? Eh, pak! Bola apa sih pak? Pak! Pak! Tam, gue pernah ngeliat lo kok. Lo anak cewe satu-satunya yang ikut sepak bola di sekolah ini kan? Gue ngeliat foto lo di ruang kepala sekolah. Wah, gue gak pernah lo ngeliat cewe suka main bola. Berarti lo gak gaul. Nih, ini batas area wilayah meja kita. Jadi kalau anggota itu belum melewatin batas ini, awas aja. Tam, lo pasti bisa kemenangan tergantung sama lo, Tam. Kalau lo bisa masukin bola itu, pasti kita bakal menang. Tau, tau, tau. Tam, lo konsentrasi deh, Tam. Tuh, tuh, tuh. Lo itu mesti nendang ke kiri, Tam. Pasti dia nganca. Nggak nyanget kalau lo nendang ke situ. Ya, bisa diem gak sih kok? Gimana gue mau konsen? Kalau dari tadi lo tuh ngerocos mulu. Iya, 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 iya. Sari kiri. Aduh, bisa main bola gak sih? Ngendang gitu aja gak bisa-bisa. Nama bener sih. Udah deh, ganti aja yang ngendangnya. Tam, udah cuekin aja. Biarin tuh si cuci curut. Udah deh, Tam. Anak cewek, gak usah sok-sokan main bola deh. Mendingan lo pulang sana. Main boneka deh di rumah. Bola bekel, bos. Tiga. Tep, nap, nap. Aduh, buh. Udah deh, lo gak usah kejar ya, tui. Udah, biarin aja. Ah, lo berantem mulus sama dia. Udah, udah, udah. Den, den. Dijekat pacarnya tuh, den. Pak, 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 pak. Pak kunci, pak. Pintunya, pak. Loh, nampus dikunci, denatemin. Pak kunci, pak. Pak, pak. Jalan, pak. Sip, non. Pak, pak. Pokoknya, kalo di belakang ada suara-suara aneh. Bapak, jangan nengok-nengok ya. Spionnya, balikin aja, pak. Sip, non. Jalan. Jalan. Den, sekarang saya udah boleh ngeliat ke belakang dong. Aduh, aduh, pak. Pas sakit, pak. Pak. Buju, muset. Den. Kenapa, den? Waduh, gak nasamat pacarnya, den. Aduh, pak. Dibilangin. Dia tuh bukan pacar saya, pak. Kalo dia pacar saya, ngapain dia ngasih ini di wajah saya, pak? Wih, ulut bulu. Ulut bulu. Ulut bulu. Ini dia, deh. Udah, ha? Puas, lo? Puas, dong. Biar mampus, tuh, anak. Gue masukin aja ulut bulu ke dalam bajunya. Lo gila, ya? Tiap hari nyari masalah, mulu. Eh, tau gak? Ntar itu, urusan lo itu bakal lanjut di sekolah. Tamu panjang. Eh, yang nyari masalah tuh bukan gue. Dia duluan. Gara-gara dia, konsentrasi gue tuh hilang. Harusnya tim kita tuh udah menang tadi. Iya, iya sih. Eh, tuh, liat, tuh. Irak sama Amerika juga udah mau damai. Lo kapan damai aja sama si Edwin? Eh, selama gue sama Edwin masih perang, dunia juga bakalan ikut perang. Emang lo pikir lo siap, ya? TGL kok, TGL. TGL? Wah, apaan tuh? Nami gitu loh. Yaudah, siap. Aduh, enak, Tom. Di sini, nih. Aduh, enak. Ma. Mama kapan nonton aku main bola lagi? Duh, maaf ya, sayang. Mama gak sempet. Sekarang tuh pekerjaan di kantor lagi banyak banget. Gak apa-apa kok. Coba papa kamu masih ada, ya. Dia pasti bangga sekali. Punya anak kayak kamu yang pinter main bola. Aduh, aduh, aduh. Nah, ini nih, di sini nih, Ma, nih. Aduh, duduk, 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 duduk. Iya, apaan sih gue, ya? Gante, Gante. Aduh, sayang. Kamu jangan lupa makanannya dong. Mama udah capek-capek bikinin buat kamu. Aduh, gak usah deh, Ma. Loh, jangan. Mama itu gak izinin kamu untuk jajan sembarangan di kantin sekolah. Mama udah siapin khusus makanan organik untuk kamu, sayang. Ada wortel, ada tomat, ada pepaya. Semuanya lengkap, sayang. Pepaya itu buah, Ma, bukan sayur. Itu kan sama-sama organik. Ya ampun, anak mama kok. Eh, rambutin kok berantakan gini sih. Tunggu, tunggu, tunggu. Mama sisir dulu, ya. Ma, jangan dong, Ma. Lalu diatin. Sebentar, sayang. Lihat deh. Tuh, si Dante, masa udah gede. Masih diantrin nyukah apa sih? Ya, takut diculik kali. Ma, lu manak orang kaya. Gak kayak kita. Gak diantrin juga gak ada yang mau nyulik. Lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Tami. Tami. Terima kasih. 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 Taman. Pasti lo tau kan? Tau apa? Nih Satu sekolah Udah dikirim ini semua Edwin! Udah, udah Lu tenang aja Anggap aja gak ada masalah Kalo emang mau bales Gue ada cara lain Cara apa? Bos lo emang genius Si Tami pasti malu banget Ketawan jalan sama anak mami Malu? Lu liat no Si Tami ketawa ketiwi kenapa ya, sawan Gila kali Mereka ngetahuin apaan sih? Sampai gak? Ya, sekarang kirim Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Eh, kalian gak boleh duduk disini? Loh, emang kenapa kalau kita duduk disini? Emang udah peraturannya gitu? Orang kayak kalian tuh gak boleh duduk sama gue. Eh, belagu banget sih lu. Emang lu kira lu tuh siapa? Gue Dante, anak kelas 21. Dan perkenalkan, nama saya adalah Carlos, saya kelas 24. Dan di sebelah saya ada teman saya. Brand bernama, Oscar, anak kelas 24 juga. Halo! Eh, eh, eh! Lu kok jadi kayak gitu sih, eh? Main kuis, bos. Eh, anak mami. Adanya tuh gue yang ngusir lu dari sini. Pokoknya lu yang ngusir gue. Gue yang buat peraturan. Udah deh, sekarang lu tetap duduk disini. Sama kita bertiga. Dan makanan lu, buat kita bertiga. Eh, jangan-jangan! Makanin ini tuh buat Tami sama gue. Hah? Si Tami tuh udah gak doyan lagi makanan lu. Iya, Tami bilang dia makan-makanan lu tuh bikin sakit perut. Dan dia mau muntah karena makanan lu. Hah? Tami bilang gitu? Ya iyalah. Kalau Tami doyan makanan lu, dia tuh udah dateng dari tadi kesini. Yaudah deh. Ini semua buat kalian deh. Masuk! Mau? Ambil aja. Eep! No, 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 no. Tidak ada gorengan ya sayang. Pokoknya kamu nggak boleh jajan sembarangan. Makanan kamu itu khusus ramuan organik. Ingat itu. Kami? Ya, Pak. Si Dante kemana? Nggak tahu, Pak. Dia udah dua hari nggak masuk. Loh, kamu itu bagaimana sih? Dante itu kan pacarnya kamu! Maksud bapak, kamu itu kan temen akrabnya Dante. Saya bukan temen akrabnya Dante. Udah, udah, udah. Nanti pulang sekolah kamu jenguk dia. Untuk saya, Pak. Ya, pokoknya kamu jemput dia. Wah, di sini rumahnya gede-gede. Iya, tapi rumah Dante yang mana sih, Tom? Nih, 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 rumahnya ini. Yang mana? Nih, nih. Di rumah segede gini, siapa aja yang tinggal, Mbok? Cuma Nyonya, Den Dante, sama Mbok. Di rumah segede gini? Iya. Eh, maaf, Mbok. Kalau boleh tahu, papanya Dante kemana ya, Mbok? Tuan sama Nyonya kan udah lama pisah. Sebentar ya, Mbok panggilin Den Dante dulu. Eh, Mbok. Emang Dante kenapa? Sakit ya? Enggak kok, dia sehat-sehat aja. Kan tiap hari sekolah. Kalau Den Dante sakit, tentu gak boleh sekolah dong sama Nyonya. Kalau gitu, Mbok. Dantenya gak usah dipanggil deh. Mbok tunjukin aja kamarnya Dante ke kita berdua. Nanti biar Dantenya kaget kalau ngeliat kita. Maksudnya apa? Udah tenang aja ya. Dante. 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 Wah, kamarnya gede banget ya, Gu. Wah, ternyata nih anak suka sepak bola juga kok. Tam. Udah yuk balik yuk. Cuma kita di sini. Yuk. Kok dia gak pernah bilang sama gue dia suka sepak bola? Kalo favoritnya aja sama-sama gue tuh, Liverpool. Nah, yuk. Dante. 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 Aku gak mau, Ma. Eh, eh, eh. Kamu kok sekarang jadi ngelawan begitu sih sama, Ma? Bukan yang ngelawan. Tapi aku cuma bosen doang. Pokoknya, kursus piano itu bagus sekali untuk kamu. Aku gak mau piano. Jadi kamu maunya apa sekarang? Aku maunya... Latihan sepak bola, Ma. Sepak bola. Kenapa kamu tiba-tiba jadi mau latihan sepak bola? Ya, biar sehat. Enggak. No, 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 no. Pokoknya, Mama gak ngijinin kamu latihan sepak bola. Itu olahraga keras, sayang. Mama gak mau nanti kamu kenapa-kenapa. Tapi, Ma. Udah cukup. Mama gak mau denger apa-apa lagi. Tami. Koko. Halo, Dante. Halo juga. Jadi lo dua hari gak masuk sekolah itu, lo bolos ya? Tam, lo jangan bilang-bilang sama Mama gue ya. Kalau gue sering gak masuk. Ya, lama-lama juga dia pasti tau. Soalnya Pak Dudi tuh udah nanyain lo terus di sekolah. Makanya gue kesini, disuruh nengokin lo. Aduh, Tam. Tolong ya, jangan kasih tau Pak Dudi juga. Kalau gue sering bolos. Ya, terus gue ngomong apa dong? Bilang aja. Kalau gue lagi sakit. Jadi lo nyeru gue boong? Alah, kayak lo gak pernah boong aja. Eh, diem lo. Iya. Udah main nanya sih tuh. Emang kenapa sih lo gak sekolah? Ya, gue... Gue takut, Tam. Takut sama siapa? Emang... Tak... Gue... Dante! Kok pintunya dikunci? Aduh, gimana nih? Eh, eh, eh. Buku, 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 buku. Eh, mbo bilang katanya temen sekolah kamu ada yang dateng ya? Iya, Mak. Mereka... Mereka tuh... Kok Mama gak tau? Lagi padang ngapain sih kali ya? Halo, Tante. Oh... Kamu? Iya, Tante. Kita lagi ngerjain tugas lo, Tante. Mau ikutan? Dante, lain kali kalau temen sekolah kamu itu dateng, Lapor dulu sama Mama. Apalagi temen kamu perempuan. Iya, Ma, iya. Ngerti? Ngerti, ngerti. Tante. 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 Tem, lu kenapa sih? Devah mulu. Gue gak enak sama Tante kok. Ternyata makanan yang dia bikin buat gue itu dimakan sama si Edwin. Lah, tapi kan bukan salah lu, Tam. Ya, gue kasihan aja sama Dante. Kayaknya gue harus ngelakuin sesuatu deh, Ko. Gue mesti bantuin Dante nih. Waduh, lah. Kalau gue saranin, lu jangan maju sama si Edwin itu. Oh, ntar lu kena masalah lagi deh. Ya, bukan gue lah yang maju. Tapi Dante-nya sendiri. Hah? Dante? Gila lu. Eh, lu kagak tau apa? Si Dante itu kan anak mami. Emang bisa? Ya, makanya kita bikin supaya si Dante gak jadi anak mami lagi. Hah? Lu sering, Lu? Tam. Tami. Eh. Saya. Mama baru pulang, ya? Iya. Tadi Mama ada meeting sebentar, jadi telat pulangnya. Maaf, saya, ya? Eh, Ma. Aku udah nyiapin makanan buat Mama. Oh, ya? Ya, deh. Nanti Mama makan. Kamu tidur di kamar aja. Gih. Ya. Nah, sayang. Ini, ini tas ini. Iya. Loh, katanya mau tidur. Hah? Pasti Mama capek banget deh. Hmm. Aduh, makasih sayangnya. Aku lagi yang makasih, Ma. Aku tuh baru sadar. Kalau gak semua anak di dunia ini, seberuntung aku. Punya Mama yang baik banget. Tunggu, tunggu, tunggu. Hmm. Jangan-jangan kamu bikin salah ya di sekolah. Kok malam ini baik banget sih sama Mama? Eh, Mama. Wah, kayaknya si Dante mau bolos lagi nih, Kok. Iya. Tapi, dia mau kemana? Wah, kita ikutin aja yuk. Iya. Kan, gue bilang juga apa? Ada komik kayak dia, mana bisa main bola? Coba, coba. Kok, udah ketawanya, Kak? Udah gimana lu, Cok? Ketawanya dateng. Nomor 2 tuh mau ngapain sih? Lu ngeliatin gue? Kita kesini mau... 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 Pacaran. Eh, enggak. Iya. Dante! Dante! Eh! Udah, gue ditinggal sendiri. Udah gak ada orang lagi. Dante! Udah lu, Tam! Dante! Apaan sih? Eh, lu tuh sadar gak sih tadi lu udah ngapain ke gue sama Koko? Lu tuh udah marah, Dan. Marah! Udah tahu gue marah? Kok lu malah ketawa-ketawa sih? Justeru gue tuh lebih seneng kalau lu marah. Lu tuh harus lebih sering marah, Dan. Gue gak ngerti. Eh, Dan. Lu tuh harus berani marah ke orang-orang yang udah ngehina lo. Jangan cuma berani marah ke gue sama Koko doang. Lu harus berani marah sama itu, Edwin. Edwin? Gue gak mau lah. Yee. Eh, lu tuh harus berani sama orang yang udah ngehina lo di sekolah. Nih, gue janji kalau lu berani marah sama Edwin, gue bakalan ngajarin lo bola. Eh, yang bener. Gimana? Udah siap belum? Tenang aja. Yang harus lu lakuin itu cuma... Marah. Marah. Yaudah, gue pergi dulu ya. Oke, oke deh. Good luck ya. Oke. Marah. 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 Halo, Dante. Halo, Tengah. Halo, Tengah. Halo, Tengah. Halo, Tengah. Kemana aja lo dua hari gak nongol-nongol. Kita bertiga tuh udah kangen banget sama masakan nyokap lo. Wah, ini dia. Ini yang masakan nyokap lo ya. Loh, kok kosong? Eh. Mana makanannya? Mulai sekarang, gue gak bakalan bikinin makanan buat lo lagi. Karena makanan ini tuh buat gue sama Tami. Terus, yang bikin peraturan di sini tuh gue sekarang. Bukan kalian. Cabut yuk. Yuk. Cabut. Eh. Eh, kelewatan lo, balik. Eh, si Dante nape tadi ya. Surupan kali, Bos. Iya, Bos. Gak biasanya dia berani kayak gitu sama Bos. Lo kan, Bos. Dia kan enak mami. Masa, Bos takut sama anak mami? Masa anak mami berani sama Bos? Eh, si Dante tuh gak bakal punya nyali ke tadi kalau gak ada yang belain dia. Tapi, kira-kira siapa ya, Bos? Iya, Bos. Siapa ya, kira-kira? Aduh, lo kedua tuh mikir dong, mikir. Mikir kali-kali mikir. Nyotak gak sih? Pakai dong otak lo kali-kali. Punya. Siapa ya, Bos? Kira-kira, Bos. Kira-kira siapa ya, Bos? Lely. Cindy. Hah? Cindy namanya? Lely. Cindy. Itu temen gue. Yaudah, lo panggil Sin. Lel. Tuh. 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 Woy! Mikir, mikir. Mikir? Iya, Bos. Ini juga lagi mikir nih. Lel, Bos. Tuh, anak namanya Cindy apa Lely ya? Hah? Tuh. Eh, lo berdua gue suruh mikir yang tadi. Yang tadi, bukan cewek. Yang tadi, yang tadi bukan cewek. Yang tadi tuh cewek, Bos. Yang tadi kita omongin. Bener, bener, bener. Ah, bener, Bos ketemu. Namanya tuh Cindy, Bos. Bukan Lely. Aduh. Ah, tawah. Ya, Bos. Jangan diambil, Bos. Eh, Tam. Makanannya udah aman nih buat kita makan berdua. Ah, Dante, Dante. Gimana kalau makanannya kita kasih aja ke orang yang lebih pantas makan makanan organik. Kayak gini. Yuk. Pak Ucuk. Pak Ucuk. Pak Ucuk. Kami. Dante. Iya, Pak. Pak, Dante mau ngasih sesuatu buat Bapak. Ini, Pak. Iya, iya, iya. Terima kasih, Dante. Jelasin dong, Dan. Itu makanan apa? Ini sayuran organik, Pak. Kata Tami kan, istri Bapak lagi sakit. Mungkin sayuran organik ini bisa bantu istri Bapak supaya cepat sehat. Terima kasih, Dante. Kamu memang anak yang baik. Kamu juga, Tami. Sama-sama, Pak. Nih, makan. Tapi, Tam, gue tuh gak boleh makan makanan kayak gini. Eh, kalau lo gak bisa makan makanan kayak gini, berarti lo gak bisa duduk sama kita. Tapi, mama gue tuh bisa... Eh, mama lo tuh gak ada di sini. Sekarang gue mama lo. Dan gue nyuruh lo makan nih, bakso nih. Nah, tuh. Dengerin mama lo. Ya kan, Pak? Enak, kok. Lo bakalan kenapa-kenapa deh kalau makan makso. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, aku... Aku mau ngerjain tugas sekolah, ma. Jangan bohong sama mama. Enggak kok, aku gak bohong. Sayang, mama paling gak suka anak yang tukang bohong. Oke. Sekarang mama kasih kamu kesempatan sekali lagi. Bicara yang jujur sama mama mau kemana kamu. Mama janji gak akan marah? Sebenernya aku mau latihan bola, ma. Apa? Aduh, sayang. Kamu kan janji sama mama kamu gak mau main bola lagi. Tuh kan, sekarang mama kan yang bohong. Kata mama, kalau aku jujur mama gak marah. Ya, tapi kan kamu sudah melanggar kesepakatan kita. Kamu janji kamu gak mau main bola. Aku gak pernah janji sama mama kok. Kesepakatan itu mama yang bikin kan. Yaudah, pokoknya mama gak mau kamu ngebantah lagi. Pokoknya tidak boleh main bola. Titik. Tapi aku seneng, ma, main bola. Kamu! Oke. Sekarang kamu masuk lagi ke kamar. Mama kurung kamu hari ini sampai kamu bener-bener sadar apa kesalahan kamu. Ayo cepet. Kok, kok si Dante belum nongol juga ya? Ami. Mana anak Baur yang mau gabung dengan tim kita itu? Belum datang, Pak. Macet kali, Pak. Saya kasih waktu sampai dengan setengah jam lagi ya. Kalau dia tidak hadir dengan waktu yang saya tentukan, berarti dia tidak serius mau gabung dengan tim kita. Berarti, Kak, ya? Iya, Pak. Setengah jam lagi. Iya, Pak. Kok, gue binjem sepeda lo ya? Yaudah deh. Iya. Den Dante, mau kemana? Bo, saya mau pergi dulu nih. Tadi Mama bilang, kan? Bo, Bo sayang nggak sama saya? Ya sayang lah, Den. Den Dante kan boyang urusin dari kecil. Kalau mau sayang, Bo jangan bilang-bilang ya sama Mama. Kalau saya mau pergi dulu. Iya, Den, iya. Bilang. Tadi Mama bilang, Sampai jumpa. 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 Dante itu. Sampai jumpa. 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 Kurang apa lagi sih sama kamu Mama kurang perhatian apa coba Mama udah sayang Mama bawain kamu makanan Masa kamu tega sih Ngeliat mama kayak begini Mama sedih kalau kamu tuh kayak begini Dante Oke Mungkin Kamu sedih ditinggalin sama Tami pergi ke Bandung Iya kan Memangnya Tami itu lebih penting apa dari mama Yaudah Kalau menurut kamu Tami lebih penting Kamu susul aja dia ke Bandung Kamu beresin baju-baju kamu sekarang Ya ampun Dante Jawab dong Mama udah ngomong panjang lebar Kamu kok diem aja Selama hidup Mama Mama tuh punya sahabat gak Apa Mama selama hidup Mama tuh Punya sahabat gak Mama Mama Tami tuh sahabat aku Dan aku juga cinta sama dia Apa Cinta Iiii Dating Kamu itu masih terlalu kecil untuk tahu urusan soal cinta Maaf ya ma Sebenernya Yang gak tahu soal cinta tuh Mama apa aku sih Dating Tuh Udah ditunggu Ya apa Apa Tenggara 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 Lu kenapa sih? Kok lu jadi males-malesan kayak gini? Dan, Teh, gue tau, lu sedih kan, kalau Tami pergi dari sini? Tapi gak cuma lu aja yang sedih, gue juga sedih. Tapi, gue gak setuju, kalau itu, dia jadiin alesan, buat males-malesan. Lu udah punya tanggung jawab, sebagai anggota tim ini, lu harus hati nih serius. Gue, gue cuma pengen, Tami masih ada di sini. Itu gak bisa. Dia itu udah pergi, udah pindah ke kota lain. Lu gak bisa minta dia, buat di samping lu kapanpun lu mau. Gak bisa. Terserah lu deh, lu tuh udah gede. Harusnya lu udah bisa mikir. Lu itu sebenarnya gak berubah. Lu dari anak Mami, jadi yang Tami, yang kecut. Ayo kok, lawan gue sekarang kok. Ayo. Sekarang udah gak ada lagi si Tami, yang biasanya ngebelain lu sama si Dante. Ayo kok, seberani apa lu sama gue kok. Winn, gue gak mau ribut sama lu Winn. Bentar lagi gue mau latihan bola Winn. Justru karena lu mau latihan bola, makanya lu gue jegat di sini. Eh Ko, denger ya, gue tuh paling bete, kalau ngeliat lu sama si Dante. Petantang, petenteng, kejagoan aja sih lu di sekolah. Winn, gue gak mau ribut Winn. Winn. Eh, lepasin dia. Kebetulan nih si anak Mami dateng. Oscar, Carlos, sekarang kita bisa ngehajar dua orang sekaligus di sini. Urusin dia. Dede, pergi nanti. Nah udah, biarin nih, gak usah dikejar. Anak Mami kayak gitu sih, bisa diurusin belakangan. Eh, lihat tuh temen lu, lihat. Dia aja lari ketakutan, nyari selamat. Eh, lu sama si Dante tuh, gak ada apa-apanya kalau gak ada si Tami. Gue gak mau ribut ya. Winn, tepaskin gue. Winn. Maafin gue kok. Gue emang gak ada apa-apanya. Kalau gak ada Tami, gue tuh emang anak Mami. Mendingan lu dua gak harus ikut campur deh. Soalnya, gue gak mau dibilang tukang keroyok, atau pengecut. Jadi nih orang, gue aja yang habis disendiri. Anak Mami dateng lagi. Cari mampus lu. Oscar, Carlos, kepung deh. Tunggu. Sebenarnya, yang anak Mami tuh kalian. Bukan gue. Gue anak Mami. Apa buktinya? Sekolah, gue gak pernah dianterin. Sekolah, rambut gue gak pernah disisirin. Ke sekolah, gue gak pernah bawa bekal kayak lu tuh. Sekarang, lo liat, gue bawa apa. Bawa apa sih lo? Bawa apa? Eh, lo takut sama mulut bulu. Dante, Dante. Curang lo curang. Kalau berani, buang dong, buang ulut bulunya. Buang. Sekarang, yang anak Mami tuh siapa? Iya. Iya, takut. Thanks ya. Masa, sama mulut lu tuh? Takut. Nanti. Dante, ngomong-ngomong. Lu ya? Buang dong. Oh, ya, ya. Dante. Hei. Dari mana anak Mami ini? Kok belom otan kayak begini sih? Aku abis latihan bola, Ma. Lah, lah, bukan deh kamu itu kan. Ma. Selama ini tuh, setiap sore, aku kabur lewat jendela, Ma. Hah? Apa sayang? Berarti selama ini kamu bohongin Mama dong? Mahvin aku ya, Ma. Tapi, aku pikir, ini tuh jalan satu-satunya, buat ngewujudin keinginan aku, Ma. Aku tahu, Ma. Mama khawatir banget sama aku kan. Mama takut, aku luka-luka atau lecet. Mama takut kan. Kalo aku, larian, keringetan. Tapi aku bosen, Ma. Main bola, cuma di komuter aja. Aku pengen banget, pengerasain larian-larian di lapangan. Jatuh. Ma. Lihat, Ma. Ini luka yang aku dapet di lapangan. Ya ampun. Sayang, sakit. Antiseptik, bibir. Udah, Ma. Aduh, ingin nanti bisa infeksi. Enggak, udah, Ma. Sakit dikit doang kok. Tapi aku bangga, Ma. Emang, Mama gak senang. Kalo ngeliat anaknya bangga. Ma. Besok, aku ada pertandingan bola. Aku pengen, Mama hadir di sana. Aku bakal senang banget, Ma. Bangga, kalo Mama bisa ada di sana. Iya, Ma. Iya, Ma. Bapak menginginkan pertandingan, ini berjalan dengan baik. main yang tenang. Sesuai dengan strategi yang sudah kita latih selama ini. Jadi, nanti pada pertandingan, kalian harus kerjasama dengan tim yang kompak. Setuju? Setuju. Ayo, kita atas dulu. Merah putih! Merah putih! Hei! Oke, yuk. Dan, selamat ya. Sama-sama kok? Oh, iya. Ada yang mau ketemu sama kamu tuh. Siapa? Eh, siapa kok? Tami? Kok bisa? Kan, gue gak mungkin ngelewatin pertandingan pertama lo. Loh, kalian ini berdua kok malah ngobrol? Hah? Wah, Tami, kamu pasti jauh-jauh datang dari Bandung untuk kasih semangat. Iya, Tami? Kamu gak kangen sama Bapak? Kangen sih, Pak. Tapi sama omelannya Pak Dudi. Sama omelannya? Ya, gak Bapak. Yang penting, Pak Dudi itu lain dari Pak Dudi yang lain. Hanya satu, ini saja. Sekarang Bapak mau cari tempat yang enak, mau nonton, sambil tidur. Ayo, Mama. Ini istri Bandung, Tido. Dante, maaf ya, waktu itu gue gak bilang kalau gue jadi pindah ke Bandung. Ya, seharusnya gue sih masih parah sama lo, tak. Tapi, begitu melihat lo datang ke sini, marah gue tuh langsung hilang. Tam, lo gak perlu minta maaf kok. Udah gak ada salah lagi. Lo pake nomor gue? Iya, abisnya tim sama bulannya belum ada baju baru. Jadi, gue masih pake nomor lo. Namanya juga ada kok. Hah? Lo gak malu apa pake nama cewek kayak gitu? Enggak dong. Justru, gue bangga. Gue punya hadiah nih buat lo. Makasih ya, Tam. Kok bisa? Sebenernya, kalau sini udah ada. Dari semenjak waktu lo pertama kali masuk, tim. Makasih ya, Tam. in abixi ya, Tam. Marie, temen info. Sam Terima kasih. Kaki kamu kuat. Jadi kamu kalau nendang, lincah, dan pasti kol. Mantap kan? Mantap. Makanya minum dulu. Terima kasih. Terima kasih.